Pemerintah ribuan pecinta sepeda tua seluruh Indonesia berkumpul dan memperhatikan alun-alun Kuto Arjo Purworejo, Jawa Tegah, Minggu pagi. Tidak hanya memakai sepeda lapos biasa, para pecinta sepeda juga memakai sepeda hasil modifikasi yang ini bisa membuat menarik dan para wisata lokal dan mancanegara. Dengan tema ekspor wisata Purworejo bersama Ontelis Nusantara, para pecinta sepeda tua tanpa kompak berbawar dengan pesepeda dari daerah lain, bahkan mereka memakai pakaian yang mencerikan komunitasnya. Beberapa dari mereka berdandan seperti tentara Jerman, Jepang, Ulama, dan pakaian adat Nusantara. Tidak hanya memakai sepeda lawas biasa, para pecinta sepeda juga memakai sepeda hasil modifikasi. Berbagai kegiatan pun digelar mulai dari berbagai pertunjukan kesenian, paradik roncong, kuliner tradisional, hingga lapak ondardil ontel lawas ketika. Harapannya dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo mengagendakan mungkin satu tahun sekali atau dua tahun sekali. Berbagai event GOES di berbagai daerah di Indonesia diharapkan terus dilakukan, guna menjalin silaturahmi dan persatuan bersama pesepeda seluruh Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut dapat menjadi ajang promosi wisata di Indonesia. Purworejo Jawa Tengah, Johar Toyo, iNews, melaporkan.